Intro Sejak diresmikan oleh wali kota Banjarmasin dengan status tertutup bagi wisatawan hingga selasa siang kawasan jembatan Pulau Bromo Kelurahan Mantuil Banjarmasin justru tetap ramai dikunjungi warga Salah satunya warga Kayu Tangi Banjarmasin yang mengaku penasaran dengan keberadaan jembatan gantung ini Bersama keluarganya, ia memutuskan ke Mantuil meski sudah tahu akses ke sana ditutup Sebetulnya memang melihat jembatan aja yang katanya 4M itu kayak apa Dari Instagram di warga Banua katanya 4M Jadi penasaran Kalau mbaknya sendiri warga mana nih? Dari Banjarmasin aja Kebetulan ada keluarga juga jadi datang dari sungai Danau, selaju reksi nih Jadi ini merupakan salah satu tempat wisata baru kah menurut mbak nih? Sebetulnya kan ini penjembatan penyerbang Penyeberangan ya lho Tapi karena baru lawan lagi viral juga yang 4M itu lalu Jadi kami kesini kan Kalau lo khawatiran gak? Untuk khawatiran itu pasti ada pang Cuman kita kan pakai maskers Keluarga lawan kita ada aja penanggulangannya Masih tingginya intensitas kunjungan ini dikeluhkan salah satu warga asli Pulau Bromo Muhammad Habibi Sebagai warga asli sekaligus pengguna fasilitas publik dirinya mengaku sempat merasa terganggu Dengan ramainya kunjungan warga Ia juga mempertanyakan keberadaan fasilitas ini Apakah sebagai sarana penyeberangan Atau tempat wisata Nyatanya dulu lah kayak ini Nah aku lewat kan teganggu kami Nah sebenernya jembatan ini untuk wisata kah? Apa untuk kami kah? Kan ya akses yang kami anokannya Ampat RT yang kami mempujuangkan jembatan ini Nyatanya kenapa jadi wisata? Ini kan kami nah pulang puli kan Otomatis teganggu lah Di tengah-tengah kayak ini Keluhan warga ini pun Tidak digubri sependatang yang ingin melihat langsung Di lokasi Bahkan garis polisi yang dipasang pun Diterobos warga yang ingin bersuap foto Dari Banjarmasin, Satya Naka, Kalsel 1.net